hai 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 Halo para pemirsa selamat berjumpa dengan saya masih Delton Sakurajim ya tutorialnya adalah betapa mudahnya untuk air conditioner itu pada bagian mesin outdoor ya jadi mesin outdoor AC itu tidak sulit ya jadi sangat-sangatlah mudah kita lihat bagian dalamnya daripada unit outdoor tersebut ya ini adalah bagian dalam daripada unit air conditioner bagian mesin outdoor ya mesin luarnya kita bisa lihat pada bagian unit outdoor AC ini itu ada sebuah kipas kipas ini fungsinya hanya untuk membuang udara panas yang datang dari mesin kompresor ya kemudian unit outdoor itu tidak sesulit yang kita pikirkan ternyata sangat mudah itu cuman ada kompresor ya sebagai penggerak jalan freon ya dan hanya kipas untuk pembuang panas dan bagian ini adalah jalur untuk jalan freon ya jadi cara kerjanya begini pemisah pada unit mesin kompresor ini Hai freon akan masuk melalui bagian apa namanya Hai apa namanya eh keran keran ya pada bagian keran Hai sebentar ya saya turunkan dulu ini adalah keran untuk bagian hisap bagian hisap ini adanya pada akumulator yang besar ini ya ini ada beberapa akumulator bagian hisap dari keran besar dan yang ini adalah pipa untuk dorong ya untuk membuang hasil dingin yang mengarah ke bagian unit indoor ya dan ini Hai jadi cara kerjanya adalah mesin kompresor kompresor ini dia akan mengeluarkan atau akan mengisap freon dan akan mengeluarkan freon melalui pipa yang atas pipa yang atas ini dia akan mengalirkan udara panas yang ada pada bagian mesin kompresor jadi udara panas hawa panas pada kompresor akan terbawa oleh freon ya dia akan masuk ke bagian jaringan ini jaringan ya masuk ke sini dia akan melalui pipa sini dan akan terus mengalir bagian pipa sini bagian sini sini terus dia akan berputar terus ya hingga pembuangan udara panas yang ada pada kompresor akan terbuang ya melalui sini dan dibawa oleh udara yang terbuang oleh kipas ya jadi kipas ini fungsinya untuk membantu membuang hawa panas yang ada pada bagian kisih-kisih kondensor ya dan disini juga ada penggerak unit kompresor penggeraknya adalah yang namanya kapasitor tergantung dari PK unit outdoor AC jika PK nya setengah PK dia menggunakan 15 mikro atau 20 jika AC 34 dia akan menggunakan kapasitor 25 mikro dan jika untuk satu PK dia akan menggunakan kapasitor dengan nilai 30 atau 35 mikro ya dan ini adalah outdoor ini adalah kapasitor untuk penggerak mesin kompresor dan ada satu lagi ya ini yang berbentuk warna hitam ini adalah kapasitor untuk penggerak kipas ya untuk penggerak kipas ini ya jadi cuman ada dua komponen kapasitor kipas dan kapasitor kompresor ya dan sebagai penggeraknya penggeraknya juga cuman ada kompresor dan cuman ada kipas Hai Oke jadi bu sangat mudah untuk mengenali mesin outdoor AC jadi outdoor AC itu tidak sulit yang kita pikirkan Oke semuanya semoga tip ini bermanfaat untuk anda jangan lupa like dan subscribe channel saya masih di Elton Sakurajin Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke pemirsa itu tadi satu buah tip dan trik dari saya semoga tip ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dengan saya Ayo selamat menikmati